Kementerian Agama Selasa pagi, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Hamidan mengatakan, sarana-prasarana yang perlu disiapkan adalah semua yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan, serta adanya surat izin dari para orang tua wali murid. Keterkaitan langsung dengan izin orang tua. Apabila orang tuanya tidak mengizinkan anaknya untuk turun sekolah dengan berbagai alasan, maka PGG atau pembelajaran jarak jauh ini kita lakukan. Jadi nanti dalam tahapan ini ada beberapa pasir-pasir yang harus kita lewati. Yang pertama adalah pasir pertama itu selama dua bulan. Kemudian dengan beberapa ketentuan-ketentuan, kemudian kita masuk ke fase-fase berikutnya. Dan kepada pendidik dan tenaga pendidikan, kita berharap bahwa tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah melakukan vaksinasi. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di tempat kita, Kabupaten Kapuas, secara keseluruhan adalah 1.571. Yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama adalah 730. Jadi selebihnya nanti kita melakukan langkah-langkah percepatan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Kapuas. Misalnya nanti adalah untuk melakukan tetap muka secara mutlak yang harus dilakukan, mereka sudah melaksanakan vaksinasi. Sebelum pembelajaran secara tetap muka dilaksanakan, seluruh tenaga pengajar diharapkan sudah divaksin COVID-19. Sampai selasa pagi, dari 1.571 tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, baru 730 orang yang sudah divaksin tahap pertama. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.